Bikin studio Bang Rudy Cuma ini Predam suaranya belum datang Belum bisa saya pasang ini Wih predamnya berapa sih belinya tuh Per meter atau gimana Per ini ya 200x100 Itu kemarin saya beli 10 lebih itu 3 jutaan hampir Oh 10 lebih 3 jutaan Iya Lebih, lebih lah 12 kalau gak salah Wih, ngerib Kencang uang nih dari tiktok ya Ah, liat tuh langsung 400 Ini tiktok umat islam Kayak gitu Kasih uang, kasih uang kan Atau kasih koin Jadi, kalau yang mengharapkan koin ini Saya bukan seperti bang Udi Ngeri, ngeri, ngeri Tapi koinmu ini ada Desa 1500 lah Aku masih 80 Kau sudah 1500 Ya, di tempat saya udah yang saya nonton Hampir 8000 ah Wih, ngeri Aku masih Bisa jelas, bisa ngalahin saya Enten Ya, betul Landar masih bisa Matanya ajaran kasih itu mana Mana Oh, tat Aku bisa bangun gereja itu Gara-gara ajaran kasih loh, tat Bang Rudy, di tempat bang Rudy itu ada berapa orang yang nonton 264 200 200 Nah, yang dari 200 itu Tunjukkan ajaran kasih kalian kepada bang Rudy Ayo, saya tunggu bang Rudy ketiban singa 1 saja Nggak mungkin, tat Nggak mungkin Buktikan, buktikan ajaran kasih kalian itu mana Ah, janganlah, tat Singa itu besar itu, tat 5000 Berapa lagi uangnya Dirimu udah pernah dapat singa, tat? Ah, nggak pernah Nggak pernah Ngapain saya harapin itu, bang Rudy? Siap, siap Buat apa saya mengharapkan itu Ya, memperkaya TikTok Orang mau bantu Insya Allah bantu, gitu Siap, siap Aku juga gitu, tat Lebih bagus kalau dia berniat kan Ada nomor rekening di Youtube Di Facebook Melalui situ aja Tapi nggak apa-apalah Tiktok ini juga dibantu lah Kalau saya nggak harapin itu Kalau saya nggak harapin itu Wih, 650 loh 650 Saya nggak bong Sama saudara-saudari saya yang muslim Kekurangan ini, kekurangan itu buat dakwah Semuanya dibeliin Bayangkan Ajaran kasih dari muslim itu Wa sari'u ilaman Firatim mir Rabbikum Wajannatin arduhas Salawat Wal'ar U'iddat Nilmuttaqin Ah, tuh Orang ahlu sodakoh Janji Allah Akan diberikan surga Seluas langit dan bumi Apalagi dia Membantu Ya, membantu Untuk dakwah Seorang muslim Kayak gitu Itu bukan Bukan eho saya Teman-teman Bang Rudy Tidak menutup mic-nya Sehingga dobel Nanti kalau Bang Rudy Tutup mic Juga akan Hilang dobelnya Gitu ya Sudah, aku tutup tadi Jadi Tad Itu sudah kualami Tahun 2019 Dan 2020 Apa yang kau bilang Jadi apa yang kurang Orang-orang Kristen Membantu aku Sampai sekarang pun masih Tad Aku kan lagi bangun gereja Kalau kekuatanku sendiri Nggak sanggup aku Tad Kalau kami Bang Rudy Seperti itu Nggak boleh Kalau nyebangun masjid Ada ahlu sodakohnya Ada donaturnya Kalau nyemorat marit Sehingga Menyusahkan umat Itu tidak diperbolehkan Makanya Tad Ini tidak kubuat Menyusahkan umat Tapi menyusahkan Orang di TikTok Di Facebook Dan di Youtube Ya sama saja Ocakkan Nggak apa-apalah Biar mereka juga kan Sama-sama dengan saya Bangun gereja Nggak apa-apalah Tad Saya bisa Saya bisa kalau mau bangun Kompes Atau mau bangun masjid Kalau pendanaannya Menyusahkan umat Islam Nggak mau saya Kecuali saya Sendiri yang kaya dulu Pakai uang Pakai uang Sisanya Untuk membantu Baru saya mau Pakau menyindir si Jumah Kau menyindir si Jumah kau nih Kalau sekarang kulihat dirimu Karena setiap kau live Begini Tad Kemarin dengan pendeta itu kulihat Wah 6.000 7.000 Mantap-mantap kali nilai Apamu Dukunganmu Tad Luar biasa Sementara Jumah Masih 500 Makanya Bukan itu Koinmu juga Yang ada 4.000 4.300 4.300 itu Nah Enggak sesuai itu Bukan koin itu Koin itu Itu yang nanti Dijudah Iya Koin Enggak Geser gini-gini Tarik ke kanan Lapamu Layarmu tarik ke kanan gini Nampak itu Kalau saya koinnya baru 8 Enggak ngerti dah sayang Enggak ngerti dah sayang Malam ini kita bahas tema apa Ya seperti yang kita bilang Itu bisa gak Tad Kita sekarang berbicara tentang Iblis Apa iblis Neraka Tuhan Apakah Tuhan di neraka gitu loh Oh apakah Tuhan di neraka Ya atau apakah Apakah Tuhan bisa masuk neraka Apakah Tuhan bisa ke neraka atau gitu Gimana Oh iya iya Boleh 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 Ya kan Oke Siapa Dulan Diri Mutat ya Silahkan Pak Rudy Opening dulu anda Opening dulu anda Oke 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 Ya Matikan Mik Mutat Shalom kawan-kawan semua Selamat malam Selamat berjumpa Di dalam acara Diskusi Terima kasih Faruk Diskusi Antara Apa namanya Ustadz Yusuf Dengan Sang Debaters Kami ini sebenarnya Sahabat lama ya Yang di dalam Diskusi Tidak mengutamakan Makiman Saya suka itu Ustadz bilang Ada kasih di Islam juga Malam ini sebenarnya saya bingung Kita mau bicara apa Waduh Terima kasih Pak Faruk Tuhan Jusuf memberkati Tapi saya ingin Mengajak Pak Ustadz ini Berbicara Apakah Tuhan bisa ke neraka Kan begitu ya Karena apa Kalau di orang Kristen juga Kita sering mendengar Ada orang bermimpi Dibawa Tuhan ke neraka Apakah betul Kan begitu Tuhan adalah pencipta segalanya Dia pencipta sorga Dia pencipta juga Sama neraka Apakah begitu Sehingga dia bisa Suka-suka hati ke neraka Kan begitu ya Nah nanti saya akan menjelaskan Dan Ustadz juga akan menjelaskan Dari sudut pandang Muslim bagaimana Dari sudut pandang Kristen bagaimana Intinya malam ini Kawan-kawan Kalian saksikanlah Sebuah perdebatan seru Sebenarnya ini pertanyaan saya Kepada Umat muslim yang belum terjawab Jadi malam ini Saya akan Yang bisa menjawab Agar kami makin asik diskusinya Ya Di dalam ajaran Kristen Bahwa pemilik sorga itu adalah Tuhan Pencipta neraka adalah Tuhan Tapi dia bukan nanti Raja di dalam neraka Itu dari ajaran Kristen ya Raja di dalam neraka itu Atau kematian kedua Dibilang di dalam Kristen Itu nanti adalah miliknya Daripada iblis Jadi iblislah yang pemilik Tempat kematian kedua itu Bukanlah daripada Tuhan Kalau yang mencipta Tuhan betul Tuhan yang mencipta Tetapi bukan Tuhan yang nanti Menjadi penguasa di dalam neraka Ini harus kalian bedakan ya Pencipta dengan pemilik ya Saya bisa menciptakan sebuah benda Tapi saya tidak mau menempatinya Saya berikan itu kepada orang Ya kau tinggal di situ aja Demikian juga Tuhan kawan Tuhan lah pencipta langit dan bumi Juga pencipta surga dan neraka Tetapi Tuhan Tidak akan mau tinggal di dalam neraka Karena neraka dibuat di situ Sebagai tempat penyiksaan Bagi siapa? Bagi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa Bagi orang-orang pendosa Ya Jadi ini sangat menarik Untuk kita bedah sama-sama ya Antara Islam dan Kristen Bagaimana pandangan mereka Terhadap surga dan neraka itu sendiri Apakah kita memiliki pandangan yang sama? Ataukah kita memiliki pandangan yang berbeda? Ini sangat penting kawan-kawan Dan nanti saya juga akan memberikan Urayan saya Dari sudut pandang Islam Saya melihatnya begini Mungkin nanti Ustadz juga memberikan Sudut pandang dari kekristianan Sudut pandang Kristen begini Itulah namanya Kita harus berinteraksi Dalil menjawab dalil Barang siapa mendalilkan Dia yang membuktikan Nanti dia bertanya kepada saya Saya akan membuktikan Demikian juga sebaliknya Saya akan bertanya kepada Ustadz Yusuf Saya berharap Ustadz Yusuf mampu menjawab Kenapa saya katakan demikian kawan? Karena memang selama ini Sangat sulit saya melihat Kawan-kawan Muslim itu Mengerti isi kitab sucinya sendiri Saya tidak tahu kenapa Ini sangat-sangat menarik Nanti untuk kita beberkan Dan kita bahas Kalau di dalam ajaran Kristen Sorga itu tempat yang kekal Neraka juga tempat yang kekal Tidak ada menjadi Sorga itu tempat yang Yang kadang ada kadang tidak Neraka juga kadang ada kadang tidak Dalam artian tidak kekal Ini perlu menjadi perhatian kita semua Bahwa semua yang masuk sorga nanti Itu kekal Semua yang masuk neraka juga kekal Ya Ini nanti akan kita bahas Bagaimana pandangan Kristen Bagaimana pandangan Islam Dalam melihat sorga dan neraka Semoga nanti ini menjadi hal yang menarik ya kawan-kawan ya Untuk kita simak dan kita ulas Agar kita bisa Menghasilkan hal-hal baru Yang untuk kita pertontonkan kepada orang banyak ya Ustadz ya Selama ini kita hanya bicara Ketuhanan Yesus Kenabian Muhammad Itu terus bosan Sekarang kita buat hal yang baru Mengenai sorga dan neraka Ini saya menarik Tapi malam ini kita akan mengkhususkan Kepada neraka itu sendiri Bagaimana pandangan kedua belah pihak Terima kasih Itu pembukaan dari saya Tad Ya Kita gas Tad Terima kasih kepada saudara-saudara Kristenku yang baik hati ya Malam hari ini saya semangat ini Terima kasih Fak Faruk Tuhan Yesus memberkati Ayo Tad Tunggu belum muncul Tad Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya suara-suara saya dobel atau enggak? Sekarang dobel atau enggak? Suaranya dobel atau enggak? Dobel atau enggak? Enggak ya Dabling? Dari mana dobelnya? Dobel? 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 Aman ya? Oke Baik aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robi syrahli saudari Wayasirli amri Wahli wakadata min lisani Afkohu Kauli Teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya Saudara-saudariku Dimanapun Anda berada Syukran jazakumullah Telah menyaksikan live streaming malam ini Kita malam ini akan berdiskusi dengan Bang Rudy Yohanes Yang mana membahas tentang masalah neraka ataupun dan yang lainnya ya Sesuai dengan pengajuan tema dari Bang Rudy Yohanes Neraka Ya neraka adalah suatu ciptaan Allah Tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berdosa Ya Nah Disebabkan pelanggaran-pelanggaran dia selama hidup di dunia Neraka adalah suatu makhluk yang telah dikiptakan oleh Allah Wahir serta musyrik berada di dalamnya Bang Rudy Yohanes perlu mengetahui Ya tentang masalah konsep neraka Apakah Tuhan bisa masuk neraka Saya pengen tahu dulu Apa yang mau dipertanyakan Bang Rudy Masalahnya tentang masalah neraka tersebut Kalau ini berkaitan dengan masalah neraka di Kristen Nanti coba kita tanyakan juga ya Teman-teman ya Nah jadi untuk masalah neraka Ada dua jenis Ya penghuni neraka Di dalam pemahaman agama Islam Yang pertama Penghuni neraka tersebut Dia disiksa Tapi nantinya akan dikeluarkan Terus jenis yang kedua Penghuni neraka tersebut Dia selama-lamanya kekal di dalam neraka Nah contoh yang kekal di dalam neraka Sesuai dengan banyak ayat di Al-Quran kami ya Saya bawakan saja Quran Surah Al-Bayyinah Ayat 6 Yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang kafir Dari ahli kitab Dan orang-orang musyrik Akan masuk neraka jahannam Mereka kekal selama-lamanya disana Jadi yang kekal itu adalah Orang kafir dan orang musyrik Nah perlu Bang Rudy ketahui Lalu orang yang melakukan dosa besar Disitu tidak dikatakan Bahwa dia akan kekal Enggak Tetapi orang kafir Dan orang musyrik Berkaitan tentang orang yang melakukan dosa besar Maka Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Tahrim Ayat 6 Yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ilallahi taubatan nasuhah Asa rabbukum ayyuk kafirankum sayyiatikum Maka orang yang berbuat dosa besar Itu bertaubatan nasuhah Agar diampuni Allah dan diberikan jannahnya Nah jadi ada dua penghuni Dari neraka tersebut Yang pertama adalah Orang yang kekal di dalamnya Dan orang yang kedua Dalam penyiksaan Tapi Dikeluarkan dari neraka Nah jadi seperti itu Bang Rudy Itu dua jenis Dari penghuni neraka menurut agama Islam Berkaitan tentang masalah neraka ini Ya agar kita terhindar Makanya kami selalu berdoa Di setiap doa Kami robbana Atina Fit dunya hasana Wahai Tuhan kami Berikanlah kami keselamatan Di dalam dunia Ya kebaikan di dalam dunia Robbana atina fit dunya hasana Wa fil al-khirati hasana Dan pada akhirat nanti Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka Banyak dari dalil hadis maupun al-quran kami Contoh ya kita juga disuruh untuk memelihara keluarga kita juga Dari siksaan api neraka Ku antusakum wa ahlikum naro Jadi bukan kita saja yang menghindari neraka Tapi ya tapi juga keluarga kita Maka dari itu Bapak Ibu semuanya Mari kita simak diskusi dengan Bang Rudy ya Ini adalah teman nama kita untuk berdiskusi Catat dalil yang saya sampaikan gitu ya Yang jelas saya berdoa Bagi para penonton Ya bagi para penonton Yang hampir 8500 orang ini Bagi yang muslim di tempat Bang Rudy Ataupun di Youtube maupun di tempat saya Semoga Anak keturunan kita yang muslim Tidak ada yang murtad dari agama Islam Terus ya Semoga Keturunan kita yang muslim Tetap hatinya Pada iman Islam Amin Ya Rabbal Alamin Agar apa? Terhindar dari neraka Kalau udah kapir Udah musyrik Waduh Tidak akan ada harapannya lagi Jadi seperti itu Terima kasih Syukran Jazakumun Iya Pencetan Gantian Meri ya 8000 yang nonton kotak Wah kami 740 Jadilah Tat Oke Ya Sekarang giliran saya ya Tat Tolong dicatat Pertanyaan pertama saya Di dalam Al-Quran dikatakan Saya menaik sama dirimu Apakah di sorga Atau di neraka Orang memiliki jiwa Tolong dicatat Apakah di sorga Atau di neraka Manusia yang dihukum disana Atau yang didapat reward Apakah disana nanti ada Masih memiliki jiwa Yang meneraka itu Apakah roh Apakah Apa namanya itu ya Daging atau apa Tolong jelaskan lah Dalam menurut pandangan Islam Yang ketiga ini penting Tat Di dalam hadis Bukuri 4471 Dijelaskan disitu Tat Ya Dibilang begini Dikatakan kepada neraka Jahanam Apakah sudah penuh Allah bertanya kepada neraka Jahanam ya Apakah sudah penuh Neraka Jahanam bertanya Apakah ada tambahan lagi Maka Allah bertabaraka Wala ta'ala Meletakkan kakinya diatasnya Kemudian neraka itu berkata Cukup-cukup Jadi yang membuat neraka itu penuh Menurut Al-Quran Adalah kakinya Allah Paham ya tadi ya Yang membuat neraka itu penuh Menurut hadis Hadis ya Sorry bukan Al-Quran Hadis Adalah telapak kakinya Allah Sebagian tubuh Allah di neraka Tat Nanti kau jelaskan Apakah keseluruhan Allah itu Bisa dikatakan masuk ke dalam neraka Ya Karena neraka itu tempat yang kekal Tadi dirimu bilang Berarti selamanya kaki Allah di dalam neraka Apa bedanya Allah dengan manusia biasa Manusia biasa itu di dalam neraka Allah juga di dalam neraka Sebagian dari dirinya Jadi ini sangat unik Nanti tolong dijelaskan kepada kami semua Bagaimana dirimu menyanggah itu Dan bagaimana dirimu menjelaskan kepada kami semua Sepertinya itu pertanyaan pendahuluan saya Tad Tidak usah saya panjang-panjangkan Karena ya Kan pembukaan Ada yang saya bahas Saya cukupkan sekian Tad Silahkan kalau mau jawab Tad Biar lebih panjang Silahkan Itu dua menit lebih Itu mungkin narasi Silahkan dihabiskan Gak apa-apa Gak usah Gak usah dihabiskan Silahkan Tad Habiskan aja Nanti kau lagi habis ini Silahkan Oke Baik Berkenaan dengan Bang Rudy Sebenarnya saya sudah tahu Ya Pasti pertanyaannya Kaki Allah Dia letakkan ke Jahannam Ke neraka Jahannam Tapi baiklah Saya akan jawab itu ya Pertama-tama saya akan jawab dulu Tentang masalah di surga Atau di neraka Apakah seseorang itu Diberikan ruh Jasad Dan jiwanya Baik Bang Rudy Bang Rudy silahkan buka Quran Surah Al-Waki'ah Ayat 47 Yang disitu berbunyi Jadi orang yang telah mati Telah wafat Mereka akan dibangkitkan Kembali Terus Dibangkitkan Pada hari yang telah ditentukan Mereka berkata Apabila kami Telah mati Menjadi tanah Dan tulang belulang Apakah kami Benar-benar Akan dibangkitkan Apakah Nenek moyang kami Yang terdahulu Akan dibangkitkan Pula Dibangkitkan Seperti apa Nah Bang Rudy Bang Rudy silahkan ke dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 56 Ya Sungguh Ya Orang-orang kafir Kepada ayat-ayat kami Kelak Kami masukkan Ke dalam neraka Setiap kali kulit Mereka Disini setiap kali kulit Mereka hangus Kami ganti dengan kulit Yang lain Agar mereka Merasakan Azab Nah Jadi itu jawabannya Bang Rudy Jadi Kita yang telah mati Akan dibangkitkan Kembali Dan dalam kebangkitan itu Antara surga dan neraka Maka kita diberikan jiwa Ruh Semuanya akan dikembalikan Beserta jasad kita Karena yang merasakan Sakit itu Adalah ruh Dan medianya Adalah kulit Maka dari itu Menurut Al-Quran Setiap kali orang kafir tersebut Hangus kulitnya Maka diganti kulitnya Agar dia merasakan Kembali rasa sakit Dari neraka tersebut Nah jadi seperti itu Bang Rudy Itu jawaban yang pertama Quran Surah Anissa Ayat 56 Gitu ya Terus berkaitan tentang Masalah jawaban yang kedua Sebenarnya Kalau nya saya Membahas tentang masalah Ta'wil dari Kaki Allah Meletakkan ke dalam Neraka Jahanam Itu banyak ulama kita Mentakwil Tapi Saya mau ngomong dulu Kepada Bang Rudy Yohanes Ya Bahwa Kalau kita mau berbicara Tentang Tuhan yang umat Islam Jauh-jauh dulu Anda membuang Bahwa umat Islam itu Tuhan yang umat Islam itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu seperti makhluk Jauh-jauh dulu Buang seperti itu Karena salah satu sifatnya Adalah Mukhallafatulil Hawadith Dia berbeda dengan makhluk Di dalam Quran Surah Asyura Dikatakan Allah itu berbeda dengan segala sesuatu Jadi jangan Anda berpikir Sesuai pemikiran Anda Tuhan yang umat Islam Meletakkan kakinya di dalam neraka Jahanam Eh tiba-tiba Anda berpikirnya seperti kaki manusia Bukan Terus Tidak ada yang setara Dengan dirinya Jadi kalau ada Tentang masalah wajah Kaki Maka ulama mentawilnya Gitu Bang Rudy Nah banyak ulama kami Mentawil tentang masalah kaki Orang-orang Arab terdahulu pun Kalau Mereka melakukan Penghinaan Maka mereka menggunakan Istilah dari kaki Nah Kaki yang dimaksud Adalah kehinaan Jadi kalau kita membaca teks Hadis tersebut Adalah kehinaan Bagi orang-orang Yang ada di Jahanam Karena apa? Sesuai dengan dalil Yang saya baca tadi Mereka itulah Seburuk-buruknya makhluk Maka Allah menghinakannya Yang dimaksud dengan kaki itu Bukan merendamkan kaki Ke neraka Contoh saja Bang Rudy Kalau saya Punya anak buah Ya Anak buah Karyawan saya Dia kaki karyawan saya Apakah Kakinya berbentuk? Enggak Kan kayak gitu Terus ada seorang raja Seorang raja Raja itu Memerintah dengan Tangan besi Apakah Raja tersebut Tangannya besi? Tidak Itu kan majas Ya Terus Seorang pencuri Seorang pencuri Tangan panjang Apakah tangannya Panjang kayak gitu? Tidak Maka dari itu Yang dimaksud Allah Ketika Ya Para ulama kita Mentawil Buang jauh-jauh dulu Berbentuk kaki Tapi Allah Menghinakan Orang-orang yang Ada di Jahanam Karena Apa? Kalau kita diinjak orang Memakai kaki Apalagi sampai Diinjak kaki Ya Di kepala kita Maka orang tersebut Betul-betul menghina Jadi seperti itu Kehinaan bagi Penghuni Neraka Jahanam Yang dihinakan oleh Allah SWT Karena dia kafir Dan karena dia Kemusyrikannya Sangatlah banyak Selama di dunia Jadi seperti itu Maksudnya Bang Rudi Banyak takwil-takwil Dari masalah kaki Allah Yang ada di neraka Jahanam Nah Maka ada beberapa Hadis tentang Masalah hal itu Ya Bang Rudi Jadi jangan anda mengira Bahwa Allah punya kaki Lalu kakinya Kayak kaki manusia Direndamkan ke dalam Jahanam Bukan kayak gitu Jadi anda salah Banyak kok Allah mempunyai tangan Kedua tangan Di dalam Al-Quran Allah itu bersifat Ya Maka seperti apa? Allah SWT Mempunyai dua tangan kanan Bukan berarti Tangannya di kanan Dua gitu Bukan kayak gitu Tapi Rahmat dari Allah Lebih banyak Daripada azabnya Ya contoh ya Kita diberi nafas Diberi hidup setiap hari Dua kali lipat Kita diberikan Rahmat dari Allah Kalau kecelakaan Gak mungkin kita Kecelakaan tiap hari Tetapi Kalaunya kita menghirup nafas Maka Itu setiap detik Kita rasakan Maka dari itu Yang dimaksudkan Tangan Allah Adalah keduanya kanan Maka rahmat Allah Lebih banyak Daripada azab Jadi seperti itu Maksud dari Kakek Allah di jahannam Bukan berarti Azab Allah Masuk ke dalam jahannam Bukan seperti itu Bang Rudi Terakhir Pertanyaan saya Satu lagi Di neraka itu Orang memiliki jiwa Atau tidak Di surga itu Orang memiliki jiwa Belum Belum Jiwa ruh jasad Itu akan Dikembalikan Sesuai Quran Surah Al-Wakiyah Jiwa Jiwa ruh jasad Sesuai Al-Wakiyah Maka mereka akan Dikembalikan Nah jadi seperti itu Bang Rudi Sekarang pertanyaan saya Bang Rudi Menurut Ya menurut Kitab Talmud Ya Digitin 57A Yesus Direbus Dengan tingja Panas Di neraka Tuh ya Yesus Direbus Dengan tingja Panas Di neraka Apakah Anda Meyakini Bahwa Kitab Yahudi Tersebut Betul Atau Atau Anda tidak Meyakininya Coba Anda Jawab dulu Tadi Tadi Sudah Dijawab Enggak Enggak Tadi Habis ini Bang Rudi Tanggapi dulu Enggak Satu aja Satu aja Satu aja Di surga dan neraka Ada kebangkitan Tidak Sebelum Ke surga dan Ke neraka Hari kiamat Sudah Dibangkitkan Semua manusia Di dalam surganya Di dalam surga dan neraka Ada kebangkitan Oh Enggak ada kematian lagi Enggak ada kematian lagi Siap Oke Terima kasih Ya Kita lanjutkan ya Oke Terima Tad Ya Matikan Ini 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 Kauan-kauan yang Kusuka dari Berdiskusi sama Kauan-kauan Islam Mereka tetap Tidak tahu Apa yang mereka Sampaikan Kawan Ya Mereka Hanya menyampaikan Menyampaikan Tanpa melihat Dalil-dalil Yang sudah ada Dalam Quran Kalau kita baca Surat 3 Ayat 185 Kawan Begini Dikatakan Begini Kawan Setiap yang Bernyawa Apakah Firman Allah Ini Kekal Ya Orang Islam Pasti mengatakan Kekal Makanya Tadi Saya Pastikan Apakah Di neraka Dan di Sorga Ada Jiwa Nyawa Mereka Bilang Iya Artinya Nanti Di dalam Neraka Mereka Dan di Dalam Sorga Mereka Ada Kematian Kenapa Firman Ini Kekal Tidak 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 Untuk Dipahami Oleh Ustadz Kemudian Kawan Kawan Di Sini Juga Dijelaskan Mengenai Di neraka Katanya Nanti Kulit 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 itu Terbakar Terus Diganti Lagi Dengan Kulit Yang Lain Perlu Kalian Perhatikan Neraka Itu Tempat Sebuah Pengakiman Yang Kekal Di Sana Orang Memiliki Kulit Artinya Tubuh Dagingnya Ada Di Dalam Sorga Neraka Itu Demikian Juga Di Dalam Sorga Orang Dengan Tubuh Daging Kawan Saya Tidak Tahu Kalau Di Islam Apakah Daging Dan Darah Bisa Masuk Kedalam Sorga Kalau Di Kristian Tidak Bisa Masuk Kalau Di Islam Sepertinya Bisa Karena Di Hari Akhir Katanya Orang Akan Dibangkitkan Seperti Sedia Kalah Dan Begitulah Dia Masuk Ke Sorga Dan Neraka Oke Yang Saya Khawatirkan Di Neraka Orang Nanti Punya Pikiran Ini Sangat Penting Kawannya Demikian Juga Di Sorga Orang Punya Pikiran Yang Berbahaya Terhadap Pikiran Adalah Ketika Kesenangan Yang Diterima Dia Merasa Tidak Puas Pikiran Itu Membawa Orang Kepada Tingkat Kepuasan Bisa Jadi Dia Mengambil Orang Yang Di Samping Dia Atau Mengambil Bidadari Bidadari Milik Orang Lain Kemudian Mengenai Kaki Ustaz Mengatakan Wah Itu Kan Makna Kiasan Sejak Kapan Itu Makna Kiasan Saya Sudah Baca Tidak Ada Makna Kiasan Ustaz Mencari Remis Ketika Orang Mengatakan J Duduk Di Sebelah Kanan Wah Kedudukannya Itu Kan Artinya Kalimat Duduk Itu Ada Sebuah Kedudukan Kalau Ini Kaki Kalimat Kaki Apa Kaki Itu Adalah Tempat Bertumpu Wah Kakinya Dimasukkan Dimasukkan Bukan Menginjak Karena Kita Lihat Sahibu Kori 472 Dibilang Begini Dan Masing-masing Keduanya Ada Isinya Langsung Aja Ke Bawah Sedangkan Neraka Tidak Terisi Penuh Neraka Sehingga Allah Meletakkan Kakinya Kemudian Neraka Berkata Cukup 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 Saat Itulah Neraka Penuh Jadi Kaki Allah Itu Untuk Memenuhi Neraka Tanpa Kaki Allah Neraka Tidak Penuh Penghakiman Tidak Jalan Kan Itu Yang Disyaratkan Disini Bahwa Penghakiman Di Neraka Itu Bisa Berjalan Kalau Isinya Penuh Sebelum Penuh Tidak Dijalankan Proses Pembakaran Jadi Neraka Dan Kamu Tadi Mengatakan Neraka Tempat Yang Kekal Selamanya Kaki Allah Tinggal Di Neraka Takutnya Saya Kulitnya Terganti Saya Tidak Tau Saat Itulah Neraka Penuh Menindi Sebagian Yang Lain Kalimat Menindi Mereka Artinya Pigi Kesamping Penuh Saling Tumpuk Menumpuk Tidak Dibawa Telapak Kaki Allah Tidak Mengenai Kehinaan Allah Tidak Menzolimi Seorangpun Dari Makhluknya Kalimat Itu Jelas Tad Bahwa Allah Tidak Menzolimi Mereka Sementara Kau Bilang Tadi Kulitnya Berganti Itu Sudah Menzolimi Apa Arti Menzolimi Penghuninya Jadi Di Sorga Berbeda Tad Mengenai Kekristianan Tadi Saya Menolak Gitin Karena Itu Tidak Ada Di Iman Saya Tad Terima Kasih Oke 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 Belum Tan Tidak Baik Teman-teman Semuanya Saya Mau Tanggapi Dulu Dari Gitin 57 Katanya Yesus direbus di tingja panas Bang Rudy menolaknya Bang Rudy kalaunya tidak enak Selalu Anda tolak Tapi kalau enak-enak dari Yahudi Anda ambil Pasti kayak gitu Kalau enak-enak Diambil dari Yahudi Pasti udah Bang Rudy saya akan buktikan Yesus masuk neraka Tunggu saja nih ya Saya bukakan dalil dulu kepada Bang Rudy Nih ya Yesus masuk neraka Bang Rudy Kata Yesus Nih kata Yesus Bang Rudy Kata Yesus di Matius 5 Nomor 22 Tetapi aku berkata kepadamu Bahwa setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Dan setiap orang yang berkata Kepada saudaranya Dasar orang bebal Ya harus dihukum Dan setiap orang yang berkata Dasar ini Perhatikan Dasar bodoh Orang dihukum Harus dihukum di api neraka Jadi orang yang berkata Bodoh Disini Harus dihukum di neraka Ternyata Yesus Orang bodoh Bang Rudy Di Lukas 24 Nomor 25 Lalu ia berkata Kepada mereka Hai kamu Orang bodoh Kata Yesus Ini Yesus Ngatain orang bodoh Bang Rudy Tadi Yang mengatain Ngatain orang bodoh Maka dia harus Masuk neraka Artinya Ketika Yesus Mengatain orang Hai kamu Orang bodoh Yesus sendiri Masuk neraka Bang Rudy Itu adalah bukti Salah satu Yesus Masuk ke dalam neraka Dalilnya dimana Dalilnya Matius 5 Nomor 22 Siapa yang berkata Orang bodoh Yang mengatai Orang bodoh Harus dihukum Di api neraka Ternyata Yesus sendiri Yang mengatai Orang bodoh Hai kamu Orang bodoh Artinya Yesus telah Melanggar Dan dihukum Di neraka Silahkan anda bantah Kalau bisa Bang Rudy berkaitan Tentang masalah Tuhannya umat Islam Saya udah bilang Sama Bang Rudy Tuhannya umat Islam itu Laisaka mislihi syai Wahwas sami'ul basir Dia berbeda Dengan segala sesuatu Jadi ketika anda Membahas hadis saya Al-Quran saya Tuhannya umat Islam itu Sama seperti Manusia Punya kaki Beda Tuhannya umat Islam itu Tidak sama dengan Tuhan anda Yang menjadi manusia Bedakan seperti itu Tuhan umat Islam itu Kayak gini Kulhu wallahu ahad Katakanlah Allah itu Esa Allahu somad Allah tempat bergantung Seluruh makhluk Bukan yang digantung Oleh makhluk Lam yalida Wa lam yulada Dia tidak beranak Dan tidak pula Diperanakan Wa lamnya kullahu Kufuan ahad Dia tidak ada Yang setara Dengan dirinya Jadi anda Buang jauh-jauh dulu Pemikiran anda Kalau berbicara Tentang ketuhanan Agama Islam Nah bang rude Dari pertanyaan Bang rude Masalah kaki Ya Ini masalah kaki Saya bawakan aja Pendapat dari ulama Makna kaki Dalam hadis ini Adalah Orang-orang Kapir Yang telah Ditakdirkan oleh Allah Menjadi Penghuni Naraka Al-Qadiyat Dalam iklam Al-Mu'lim Menukil pendapat Sebagian ulama Tentang Makna kaki Ya Makna kaki apa? Makna kaki Kaki Di sini Kiasan Untuk Menunjukkan Kehinaan Orang kapir Jadi seperti itu Bang rude Ya Makanya saya bilang Jauh-jauh dulu Anda Berpikir Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Seperti makhluk Manusia Yang punya kaki Beda Maha suci Allah Ya Dari segala Kemakhlukan Enggak Dia berbeda Dengan luknya Makanya Salah satu sifatnya Dia Berbeda Dengan makhluknya Contoh Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi saya rezeki Setiap harinya Apakah Allah Memberinya Dengan berbentuk tangan Kepada saya Tidak Tapi Allah Menggerakkan Hamba Allah Ahlu sodakoh Seperti Ngasih koin Gini Ini rezeki Dari Allah Ya Koin-koin itu Melalui tangan Hamba-hambanya Bukan berarti Allah langsung Ngasih saya Dengan tangannya Langsung Menunjukkan Tangannya Kepada saya Bukan kayak gitu Bang Budi Silahkan Aduh Kalah gua Ayo kawan-kawan Semangat Aduh Iyalah 1.100 Lawan 8.000 Nggak Apa-apa Biar cepat Sustad Memang Sekiranya Enggak Apapah Aku masih 38.000 Orang Oke Tat ya Kita lanjutkan Ya Terima kasih Tat Selalu Saya katakan Kawan-kawan Muslim ini Tidak mengerti Apa itu Kiasan Di dalam Hadis itu Bukan Kiasan Dia bertanya Allah bertanya Kepada neraka Ayah Apakah sudah Penuhisimu Neraka Menjawab Belum Apa Ada lagi Artinya Tuhan Memenuhi Kuota neraka Pahami dulu Oh dia Tidak seperti Manusia Memang Tidak seperti Mahluk Mana ada Mahluk Kakinya Setengah Kalian ini Nggak ngerti Apa maksudnya Tidak seperti Contoh Ketika Kalian mengatakan Bahwa Allah itu Tidak sama Dengan Mahluknya Mahluknya Memiliki Kaki Dua Kalau ada Orang Memiliki Kaki Sepuluh Apakah Sama Dengan Mahluknya Kan Tidak Mana ada Manusia Berkaki Sepuluh Paham Gak Kotat Dan itu Jelas Jelas Tidak Berkata Makna Kiasan Tidak Perlu Kotak Wil Penak Wil itu Nggak ngerti Masa Dibilang Itu kafir Kafir itu Adalah Simbol Kaki Allah Pengajaran Dari mana Itu Kita Lihat Ini Kita Lihat Ini Dan Masing-masing Dari Keduanya Ada Isinya Sedangkan Neraka Tidak Terisi Penuh Sehingga Allah Meletakkan Kakinya Meletakkan Kakinya Tidak 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 Disilu Dikatakan Makna Kiasan Meletakkan Kafir Masa Kaki Allah Adalah Orang Kafir Bagian Dari Allah Adalah Kekafiran Yang Benar Cetat Kalau Berdiskusi Kemudian Kamu Mengatakan Tangan Allah Tangan Allah Memberi Rezeki Tidak Ada Dibilang Tangan Allah Memberi Rezeki Hanya Allah Memberi Rezeki Berbeda Dengan Ini Neraka Itu Belum Penuh Dipenuhi Oleh Kaki Allah Kemudian Tadi Kau Tidak Membahas Semua Yang Bernyawa Akan Mati Jikalau Kamu Mengatakan Tangan Tangan Allah Kenapa Dia Terputus Kenapa Dia Terputus Kenapa Dia Putus Bentar 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 Undang Kenapa Dia Terputus Kenapa Dia Terputus Tunggu Ya Teman Teman Belum Muncul Ini Belum Muncul Karena Dia Modal Congor Katanya Itu Makanya Putus Kepenuhan Setan Astag Wirullah Ya Ini Rudinya Masih ngelak Bang Rudy Kamu Masih ngelak Saya Jelas Saya Jelas Saya Jelas Ada Ya Kena Ajab Ini Bang Rudy Kena Ajab Kayaknya Bang Rudy Di dalam Neraka Ada Hari Kebangkitan Ya Umul Ba'af Namanya Di hari Kiamat Itu Di padang Masyar Beda Dengan Surga Dan Neraka Itu Masalah Proses Masalah Proses Di hari Kiamat Kalau Surga Dan Neraka Itu Sudah Ponis Ponis Orang Ini Kapir Neraka Terus Orang Ini Beriman Surga Beda Itu Beda Beda Konteks Bang Rudy Jadi Bang Rudy Harus Bisa Bedakan Seperti Itu Jadi Di dalam Surga Dan Neraka Itu Tidak Ada Kematian Bau Yang Tak Sedap Aja Kagak Ada Bang Rudy Ya Kagak Ada Beda Dengan Eh Ternyata Setelah Saya Cek Ternyata Yesus Memang Melanggar Apa Yang Dia Katakan Dia Mengatai Orang Bodoh Dan Harus Dihukum Di Neraka Artinya Singkron Yesus Ini Disiksa Di Neraka Sesuai Talmud Yahudi Karena Dia Mengatai Orang Anda Mau Bantah Kayak Gimana Lagi Jelas Disitu Yesus Melanggar Apa Yang Telah Dia Katakan Sendiri Ya Dia Mengatai Orang Bodoh Dan Yang Mengatai Orang Bodoh Itu Harus Disiksa Di Neraka Silahkan Coba Anda Jelaskan Lagi Ya Silahkan Oke Pencet Oke Ya Saya Lucu Melihat Ustad Ini Kawan Dia Mengatakan Sebab Itulah Yesus Dihukum Di neraka Di dalam Kitab Talmud Saya Belum Temukan Kitab Talmud Mengatakan Yesus Ke neraka Gara-gara Mengatai Orang Bodoh Enggak Itu Pikiran Dari Mana Tad Bisa Kau Tunjukkan Ayatnya Tad Di Talmud Itu Itu Adalah Fitna Kau Tad Sebenarnya Ayatnya Tidak Ada Tad Kemudian Kau Mengatakan Neraka Tempat Yang Abadi Kalau Neraka Tempat Abadi Maka Seluruh Uman Islam Akan Masuk Neraka Kenapa Surah 19 Ayat 71 Jelas Mengatakan Itu Sudah Satu Ketetapan Bahwa Uman Islam Akan Masuk Neraka Semuanya Dan Dari Dalam Neraka Ayat 72 Dikatakan Baru Diseleksi Nerakanya Menurut Tafsir Inukatsir Apinya Tidak Panas Tapi Sejuk Mana Yang Kau Pertahankan Tad Kau Bilang Kalau Masuk Neraka Selamanya Di Neraka Sementara Hadis Bukari 6080 Muhammad Bisa Memindahkan Orang Dari Neraka Ke Sorga Sementara Kaki Allah Di Dalam Neraka Menginjak Orang Itu Kau Bilang Bagaimana Muhammad Bisa Mengingkirkan Kaki Allah Dari Neraka Kaki Allah Tidak Bisa Disingkirkan Dari Neraka Itu Tidak Perlu Kau Tafsir Tad Sementara Yang Kau Bilang Ini Yesus Di Sorga Di Neraka Kan Tafsir Sementara Saya Tidak Berbicara Tafsir Pahami Dulu Tafsir Kalimatnya Langsung Begitu Tersurat Kaki Allah Itu Sudah Masuk Kedalam Neraka Bagaimana Kau Berani Menafsir Firman Allah Apakah Kau Seorang Nabi Kan Tidak Hebatnya Kau Mentakwili Tudat Dari Mana Hakmu Mentakwili Tudat Oke Kemudian Kau Mengatakan Apa Namanya Tidak Orang Kalimat Pasti Mereka Tidak Ngerti Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Sementara Dia Meyakini Di neraka Dan Di sorga Tidak Ada Kematian Sementara Di neraka Dan Di sorga Mereka Punya Nyawa Jadi Bagaimana Kata Pasti Itu Apa Dalam Islam Ini Saya Tidak Ngerti Moko Takwil Bagaimana Lagi Kata Pasti Kau Sudah Mengakui Neraka Itu Tempat Yang Kekal Sementara Kalian Bisa Dipindahkan Dari Neraka Ke Sorga Artinya Kau Melawan Allah Sementara Tad Kau Baca Surah 19 71 Dan 72 Semuanya Kalian Dimasukkan Nanti Ke Neraka Setelah Itu Dari Neraka Baru Diseleksilah Siapa Yang Bertakwa Dipindahkan Itu Ke Sorga Jadi Yang Kau Bilang Itu Sorga Tempat Yang Kekal Omong Kosong Tat Yang Kasiannya Tuhan Merelahkan Diri Masuk Neraka Bukan Karena Menebus Umatnya Tapi Karena Neraka Masih Kendur Masih Longgar Kelucu Tuhan Kami Menyerahkan Dirinya Untuk Menyelamatkan Kami Dari Neraka Kalau Tuhan Menyerahkan Dirinya Agar Neraka Penuh Siapa Penghuni Neraka Terakhir Ya Allah Mu Wow Dia tidak Seperti Manusia Dia tidak Punya Kaki Memang Tidak Seperti Manusia Kakinya Kaki Manusia Dua Kaki Alam Mungkin Sepuluh Seratus Kita Tidak Tau Apakah Itu Bisa Dikatakan Mahluk Kan Tidak Mahluk Yang Diciptakan Tuhan Manusia Kakinya Dua Kalau Kaki Seratus Apakah Mahluk Tuhan Siapa Mana Coba Tunjukkan Apa Ciptaan Tuhan Ada Mahluk Kakinya Kristian Dan Islam Ajaran Kristian Kristus Mati Kristus Menumpakan Darah Demi Menebus Kami Agar Tidak Masuk Neraka Tapi Tuhan Agar Neraka Penuh Merelakan Diri Masuk Neraka Itu Perbedaan Menyolok Betapa Tuhan Murela Masuk Neraka Agar Neraka Itu Penuh Kalau Neraka Tidak Penuh Saya Suriga Neraka Tidak Dijalankan Hukumannya Karena Belum Penuh Makanya Dipenuhilah Neraka Dengan Kaki Alamu Jadi Berbahagialah Orang Di Neraka Karena Hidup Berdampingan Dengan Kaki Allah Sementara Orang Di Sorga Allah Tidak Ada Di Sorga Tapi Di Ars Pahami Dulu Tutat Orang Di Sorga Memandang Wajah Allah Orang Di Neraka Memandang Kaki Allah Kan Bahagia Terima Oke Baik Teman-teman Semuanya Bapak Ibu Semuanya Disini Sebenarnya Saya Kurang Ngerti Apa Tanggapan Dari Bang Rudy Tadi Saya Sudah Menjelaskan Beberapa Kali Bahwa Allah Itu Beda Dengan Makhluknya Ketika Allah Memberi Saya Rezeki Apakah Dia Memberi Dengan Tangannya Langsung Kepada Saya Jawabannya Kan Tidak Ya Tidak Mana Tangan Allah Memberi Rezeki Kepada Saya Ayo Mana Tidak Kan Artinya Sistem Yang Digunakan Allah Sama Seperti Dia Memberikan Rezeki Kepada Saya Allah Akan Memenuhi Mereka Mentawil Bukan Saya Yang Mentawil Tapi Para Ulama Yang Saya Jelaskan Tadi Para Ulama Yang Mentawil Bahwa Kaki Yang Dimaksud Itu Adalah Orang Orang Kapir Yang Masuk Neraka Jahannam Kaki Tersebut Melambangkan Kehinaan Itu Bukan Saya Yang Mentawil Saya Bukan Seorang Ahli Tafsir Saya Bukan Ulama Mujitahid Ingat Itu Sedangkan Status Kita Di Jaman Sekarang Itu Statusnya Mukalit Mukalit Kita Hanya Bisa Menyampaikan Apa Yang Telah Dituliskan Oleh Para Ulama Kita Bagaimana Cara Memahaminya Kan Seperti Itu Nah Berkaitan Dengan Masalah Nih Mariam 71 Teman-teman Coba Kita Bahas Mariam 71 Mariam 71 Katanya Orang Islam Masuk Neraka Sesuai Apa Yang Dikatakan Oleh Bang Rudy Ya Kayak Gitu Nih Mariam 71 Nih Ini Perhatikan Teman-teman Semuanya Harus Diperhatikan Ya Tidak Ada Seorang Pun Daripadamu Melainkan Mendatangi Neraka Hal Itu Bagi Tuhanmu Adalah Suatu Kemestian Yang Sudah Ditetapkan Baik Ayat Selanjutnya Kata Bang Rudy Ya Ayat Selanjutnya Kemudian Kami Akan Menyelamatkan Orang Yang Bertakwa Baik Kita Cari Dulu Siapa Orang Bertakwa Ini Yang Diselamatkan Allah Ya Baik Sekarang Mari Kita Kedalam Quran Surah Ali Imran Ya Ayat 102 Wahai Orang Orang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Takwa Dan Janganlah Kamu Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Dapat Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Allah Menyelamatkan Orang Orang Islam Balik Lagi Kita Kedalam Quran Surah Mariam Yang Yang Kita Permasalahkan Ya Kemudian Kami Akan Menyelamatkan Orang Orang Islam Dan Membiarkan Orang Orang Zalim Siapa Yang Zalim Ini Bang Rudy Perhatikan Ya Siapa Yang Zalim Sekarang Mari Kita Kedalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 254 Nih Walkafirunahumuzhalimun Orang Orang Kapir Itulah Orang Orang Zalim Jadi Menurut Mariam 7172 Allah Menyelamatkan Orang Islam Dan Membiarkan Orang Kapir Di Dalam Neraka Dengan Keadaan Berlutut Nah Siapa Yang Kapir Tersebut Bang Rudy Nih Kiri-kiri Orang Kapir Ya Quran Surah Al-Maida Ayat 73 Sungguh Telah Kapir Orang Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Adalah Salah Satu Biarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Neraka Jahannam Itu Adalah Tuhan Tiga Dalam Satu Itu Yang Dikatakan Oleh Allah Di Al-Quran Surah Mariam Ayat 71 Itu Untuk Kristen Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tiga Dalam Satu Ya Nah Itu Dibiarkan oleh Allah Di Mariam 71 Bahwa Mereka Akan Masuk Neraka Jahannam Ya Mereka Kekal Selama Lamanya Tuh Maksud Mariam 71 Maksud Mariam 71 Itu Masuk Neraka Untuk Orang-orang Seperti Bang Rudy Yang Mengatakan Allah Tiga Dalam Satu Terus Kata Bang Rudy Tadi Tidak Ada Dalilnya Katanya Yesus Direbus Dalam Tinja Panas Baik Ini Dalilnya Teman-teman Ya Nih Sebelum Waktunya Habis Gitin 57 Yesus Sedang Direbus Dalam Kotoran Panas Nah Ya Bang Rudy Ada Silahkan Anda Buka Sendiri Dalilnya Yesus Sedang Direbus Dalam Kotoran Panas Mungkin saja Yesus Memenuhi Neraka Jahannam Bang Rudy Silahkan Anda Tanggapi Siap Tat Ku bal-bali Kau Abis Nita Ayo Kawan-kawan Beri Semangat Ya Tat Aku Geli Melihat Kau Orang Jahudi Pun Meyakini Sampai Hari Ini Neraka Belum Berisi Kau Baca Dongeng Dongeng Atau Gimana Itu Tad Aduh Aduh Dan Disitu Tidak Dikatakan Yesus Sedang Di Neraka Sedang Kalimat Sedang Apa Hari Ini Juga Berlangsung Tat Berarti Neraka Sudah Disini Tat Kau Percaya Itu Sedangkan Kau Haja Mengatakan Neraka Nanti Disi Aduh Haduh Tat Tat Oke Terus Kau Bilang Kaki Allah Itu Kafir Baru Tahu Aku Bagian Tuhanmu Adalah Kekafiran Makanya Kau Jangan Mendengar Takwil Takwil Orang Gak Bertang Jawab Itu Manusia Itu Hadis Adalah Sabda Rasulullah Baginda Sallallahu Assalam Apa Mau Kau Lawan Lagi Disitu Sudah Dibilang Allah Memasukkan Kakinya Karena Neraka Masih Longgar Terus Datang Kau Mendengar Orang Mentakwil Orang Itu Mentakwil Para Imam Kami Para Ulama Kami Dikatakan Bahwa Kaki Itu Adalah Simbol Kekafiran Baru Tahu Aku Simbol Kekafiran Terletak Di Tubuh Allah Baru Baru Tahu Aku Bagian Dari Allah Adalah Simbol Kekafiran Kan Penghinaan Kau Kepada Allah Tad Kemudian Tad Kau Itu Enggak Pandai Membaca Kitabmu Sendiri Kau Baca Surah 19 Ayat 71 Kamu Semua Semua Itu Menyangkut Semua Manusia Termasuk Saya Dimasukkan Ke Neraka Katanya Setelah Dari Neraka Ayat 72 Kan Setelah Itu Ngerti Enggak Kau Semuanya Masuk Neraka Titik Dan Kau Sudah Mengakui Kekal Kau Baca Tafsir Nukasir Juga Mengatakan Semua Orang Islam Masuk Neraka Gak Ada Kau Bilang Ditakwil Takwil Sebagian Oh Itu Hanya Untuk Orang Kafir Yang Mengatakan Tuhan Itu Tiga Dari Satu Al-Quran Tidak Pernah Mendiskreditkan Kristen Al-Quran Tidak Mengenal Tritunggal Yang Dikenalnya Triteos Surah Al-Maida 116 Bicara Triteos Bukan Tritunggal Pahami Pahami Dulu Tuta Dan Surah Yang Lain Berbicara One Nes Adakah Engkau Mengatakan Engkau Adalah Tuhan Kepada Isa Pahami Jadi Tuta Di dalam Al-Quran Itu Hanya Orang Kristian Yang Tidak Disinggung Itu Bertokau Bagaimana Al-Quran Mengatakan Kami Kafir Kalau Bible Kami Mengatakan Kalian Penyembah Berhala Ayatnya Ada Allah Bangsa Bangsa Tau hari 16 Ayat 26 Tidak Perlu Kami Takwil Sementara Kelian Tidak Ada Dikatakan Kristian Tiba-tiba Kami Takwil Menuduh Kepada Kristian Al-Maidah 116 Buktikan Siapa Pengikut Nabi Isa Yang Menuhankan Isa Siapa Pengikut Nabi Isa Yang Menuhankan Maryam Siapa Pengikut Nabi Isa Yang Menuhankan Ketiganya Al-Quran Tidak 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 Sejak Kapan Maryam Itu Dituhankan Baru Tau Aku Itu Kami Dalam Tritunggal Mana Ada Maryam Kok Langsung Tidak Teritunggal Yang Masuk Neraka Itu Orang Islam Semua Kenapa Orang Islam Masuk Neraka Karena Mereka Membawa Dosa Dari Si Adam Apa Dosa Adam Zolim Zolim Itu Terjadi Di Sorga Bukan Di Bumi Kau Baca Surah 7 Ayat 12 Sampai 25 Dosa Yang Dibawa Adam Kedalam Dunia Ini Bagi Umat Islam Adalah Zolim Sampai Dijemakan Kitabmu Sendiri Kau Tau Tad Oke Kemudian Kau Mengatakan Allah Memberikan Rezeki Kan Tidak Ditulis Tangan Allah Memberi Rezeki Tidak Ada Tad Kalau Dibilang Tangan Allah Memberi Rezeki Baru Bisa Kau Kalau Belum Penuh Neraka Tidak Bisa Terjadi Penyiksaan Tidak Terjadi Hukuman Maka Allah Dengan Sukarela Memasukkan Kakinya Ke Neraka Dan Kau Bilang Neraka Itu Kekal Maka Kekal Kaki Allah Di Neraka Dan Allah Mengatakan Apa Dari 4472 Dia Tidak Akan Menzolimi Mahluknya Terima Kasih Teman Semua Eh Hilang Lagi Aduh Kenapa Jadi Hilang Keben Gak Dia Keben Gak Dia Masih Lep Gak Dia Sebentar Ya Saya Lihat Di Youtube Dulu Rudi Yohanes Kenapa Dia Hilang Rudi Yohanes Rudi Yohanes Tidak 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 Terima kasih.